2019 ini, PBSI Cipayung telah menyusun program dan mempersiapkan atlet Indonesia di kejuaraan-kejuaraan, dari pemain pelapis hingga utama. Selain untuk mengukur peningkatan performa setiap pemain, juga dalam mengumpulkan poin ranking BWF untuk mempersiapkan atlet Indonesia menuju event-event besar bulu tangkis dunia. Bagaimana peluang Indonesia selama satu tahun ke depan? 2019 adalah tahun krusel sebetulnya buat dunia bulu tangkis, bukan cuma PBSI. Semua pemain-pemain dunia akan saling berlomba untuk persiapan 2020 Olimpik Tokyo. BWF World Tour 2019 akan dimulai Januari, akan mempertandingkan total 37 turnamen dari level 6 hingga level 1. Di level atas turnamen BWF, Tunggal Putri masih menjadi sektor paling memprihatinkan selama belasan tahun terakhir. Untuk 2019, target pribadi saya sih pengennya ada gelar ya, soalnya tahun 2018 saya sama sekali belum ada gelar, walaupun ranking saya naik cuma kurang puas aja karena prestasi saya cuma paling bagus di semi, belum ada gelar satu pun di World Tour 300 ataupun yang lainnya gitu. Di Tunggal Putra sendiri kita patut menunggu konsistensi dua andalan Indonesia yang selama setahun sebelumnya sudah menunjukkan peningkatan performa. Saya harapkan adalah konsistensi dari para pemain kita di Tunggal Putra, karena memang kalau kita lihat kualitas mereka juga ada, tapi bagaimana tidak hanya dengan satu gelar saja. Ya semua turnamen pengen jual, ya pastinya kalau peringkat kan hasil dari pertandingan juga, jadi ya kalau pertandingannya bagus juga otomatis kan peringkatnya juga bisa naik lagi, jadi ya setiap pertandingan yang saya ikuti nanti ya pastinya saya pengen kasih yang terbaik. Sementara di Ganda Putri, Grecia Poli'i, Afriani Rahayu, Dela Destiara, Rizki Amelia, dan Niketut Mahadewi sepertinya akan tetap menjadi andalan Indonesia. Namun, PBSI sedang mencoba bongkar pasang pemain, mempersiapkan pebulu tangkis muda untuk melapisi Ganda Putri utama tersebut. Faktor usia dari Grecia ini yang nanti bisa menentukan bagaimana di Ganda Putri ya. Kita bisa berharap banyak dari Apriani, tapi Apriani sendiri mau dipasangkan dengan siapa ya, itu kan harapannya hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan Apriani dengan Grecia. Di sektor ini, Indonesia boleh sedikit melega. Ganda Putra menjadi salah satu nomor yang regenerasinya berjalan baik. Selain akan tetap mengandalkan Markus Kesin, di bawah mereka sudah ada pelapis yang mampu bersaing di level atas. Ya buat saya malah jadi motivasi ya, karena kan dari kemarin juga yang juara Kevin Markus terus. Jadi saya sama Fajir juga, pasti pengen juga, pengen juara-juara juga. Jadi ya, itu motivasi buat saya sama Fajir juga. Kalau dari saya pribadi sih, pastinya pengen bisa lebih baik di 2018 kemarin. Cuman saya itu pengen coba, apa ya, kayak pengen merasakan juara super seri situasi. Saya pengen target di tahun depan. 2019 sepertinya akan menjadi tahun yang sulit bagi ganda campuran. Pensiunnya Liliana Natsir meninggalkan pekerjaan besar bagi PBSI. Praven Melati dan Hafiz Gloria belum menunjukkan konsistensi. Agak sedikit sulit ya, saya rasa gitu. Tapi untuk mencapai proses ke arah juara-juara mungkin masih ada. Tapi untuk menggantikan yang sudah dicapai Liliana, sulit ya. Kejuaraan tertua bulu tangkis dunia All England 2019. Di ajang ini, Indonesia berhasil meraih satu gelar sekaligus juara bertahan 2017 dan 2018 melalui The Minions Marcus Kevin. Owi Butet mencatatkan prestasi membanggakan dalam kejuaraan ini. Dengan merebut tiga gelar secara beruntun pada 2012, 2013, dan 2014. Tentunya sih harapannya yang jelas di ganda putra ya. Kalau bisa terjadi kejutan seperti kemarin di Tunggal Putra itu mungkin sekali-kali ya. Kemudian di ganda campuran juga kemungkinan bisa. Badminton World Championship 2019. Kejuaraan yang dimulai sejak 1977 ini akan diselenggarakan pada Agustus mendatang. 2018 lalu menjadi salah satu tahun terburuk bagi Indonesia. Squad Cipayung gagal meraih medali emas. Hanya mampu mendapatkan satu perunggu dari semua nomor yang dipertandingkan. Ya pastinya pengen banget ya kejuaraan dunia ya di tahun 2019. Tapi di turnamen yang lain juga cukup penting menurut saya. Sejujurnya, ya saya fokus mulai dari Januari, saya fokus sebagai starter turnamen. Tapi yang kalau ditanya mau kejuaraan dunia ya pastinya mau banget. Piala Sudirman 2019, event nomor berhubung campuran yang mempertandingkan semua sektor bulu tangkis ini, rencananya akan diselenggarakan di Guangxi Sports Center, China. Sebetulnya kalau kita melihat peluang secara tim event, ya peluang kita cukup baik. Karena dikatakan bahwa kita punya tunggal putra yang cukup kuat, ya kita juga punya ganda putra yang kuat, kita juga punya ganda putri yang sebetulnya sudah masih ke top 5 dunia, kita juga punya pemain ganda campuran yang juga sudah teruji. Harusnya, harusnya. Itu kalau semuanya berjalan normal, ya kita punya peluang. Jadi, untuk membawa kembali Piala Sudirman ke Indonesia. Indonesia baru sekali menjuarai kejuaraan berhubung campuran ini di penyelenggaraan pertamanya pada 1989.